Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Innova Melisa Hari ini saya mau sharing tentang olahan ikan patin Pertama, kita siapkan dulu wortel ya Kita cuci bersih, kita kupas kulitnya Kemudian kita potong-potong Bentuk potongan sesuai dengan kebutuhan dan juga selera Tetapi semakin besar dan tebal, masaknya akan semakin lama Setelah itu, kita siapkan tomat Potong-potong sesuai dengan selera juga ya Pisahkan antara wortel, tomat dan juga sayuran yang lain ya Langkah berikutnya, siapkan oyong atau gambas Kalau terlalu besar, boleh dipotong dan sisanya disimpan untuk masak berikutnya Oyong kemudian dikupas dan juga dipotong-potong sesuai dengan selera Ada yang suka makan oyong beserta dengan sedikit kulitnya Tetapi kalau kami lebih suka jika kulitnya benar-benar bersih Kembali ke soal selera Sayur oyong juga kita potong-potong sesuai dengan selera Jangan lupa disahkan oyong, wortel dan tomat ya Jangan tercampur satu sama lain Kemudian kita nyalakan kompor Letakkan panci yang sudah diisi dengan air Kita tunggu sebentar sampai airnya mulai mendidih Dan kita masukkan wortel Wortel adalah sayur pertama yang kita masukkan Setelah air mulai mendidih Dan wortel mulai setengah matang Mulai masukkan potongan daging ikan patin Boleh juga yang masih ada tulangnya Tetapi pastikan masukkan juga bagian yang berlemak di bagian perut dari ikan patin Kali ini saya tidak masukkan beserta tulangnya Karena akan digunakan sebagai makanan bagi saya Tidak lupa masukkan juga garam Dan juga penyedap sesuai selera Aduk rata Kemudian tunggu sampai daging ikan berubah warna Setelah itu masukkan tumisan bawang merah dan bawang putih Seperti ini Saya biasa simpan dalam bentuk seperti ini di kulkas chiller Supaya lebih praktis dalam penggunaan tumisan bawang merah dan bawang putih Kurang lebih 1 sendok makan ya Aduk rata Masukkan oyongnya dan juga tomatnya Oyong, tomat dimasukkan belakangan Tidak bersama dengan wortel Karena wortel perlu dimasak lebih lama Kalau sayur terlalu lama dimasak Gisinya akan menjadi hilang teman-teman Nah, langkah terakhir kita siapkan jeruk nipis Kita saring Dan kita masukkan airnya saja ke dalam masakan tadi Matikan kompor Aduk rata Dan sup ikan siap dinikmatin Rasanya segar Asam Dengan gurih lemak dari ikan patin Sangat sehat dan juga bergisi Nah, teman-teman Ini dia lele crispy yang sudah jadi Cara buatnya gampang banget Pertama-tama kita siapkan jeruk nipis ya teman-teman Kita lumuri lele yang sudah dibersihkan dengan jeruk nipis Kalau sayur kurang lebih untuk 500 gram lele Itu 1 butir jeruk nipis Pastikan jeruknya itu merata ke seluruh tubuh lele ya Oh iya Jangan lupa tubuh lele juga digerat-gerat Supaya nanti bumbunya lebih meresap Dan rasanya lebih enak Sisikan Kemudian kita siapkan bumbunya Kaldu jamur atau penyedap Kemudian garam Kemudian bawang merah dan bawang putih Yang sudah ditumis Menjadi kecoklatan kayak gini Saya biasa simpan ini Dalam kondisi beku teman-teman Terus ada ketumbar bubuk Boleh juga ditambahkan kunyit Jika pengen lebih warna menarik Serta lebih harum Tetapi karena jeruk kurang suka dengan kunyit Maka saya gak pakai kunyit ya Kemudian tambahkan 1 butir telur Yang kecil aja Aduh sampai berlibetan nih ngomongnya Kemudian Kemudian kita ratakan sampai seperti ini Nah kalau sudah Kita lumuri ke lele tadi Kalau saya Saya biarkan tetap ada jeruknya disitu Tetapi ada yang suka jeruknya dicuci dulu Kalau saya sih enggak Untuk memperkaya rasa dari masakan lele ini Lumuri dan biarkan sebentar Supaya bumbunya meresap Kemudian untuk tepungnya Pakai tepung terigu protein rendah Kemudian ada juga tepung Maizena atau tepung jagung Maizena akan membuat lebih renyah Tepung terigu akan membuat lebih crispy dan lebih enak Nah sekarang Saya taruh sedikit tepungnya ke lele tadi Saya aduk rata Diaduk seperti ini sampai rata Di atas kompor Saya panaskan minyak sampai benar-benar panas Untuk mengoreng si lele Pastikan benar-benar panas ya teman-teman Sebetulnya semakin banyak minyak Dan semakin panas Nanti lelenya akan semakin crispy Eh tapi jangan panas-panas banget Nanti adanya lelenya gosok Tetapi kalau pakai ojan biasa Juga masih bisa kok teman-teman Apalagi kalau lelenya kecil ya Nah lele tadi yang sudah berbumbu Kita lumuri dengan tepung Kita remas-remas Kemudian kita masukkan ke wajan Kayak gini Lakukan sampai seluruh lele habis Kalau misalnya teman-teman suka lele Yang banyak kriuknya Si tepung basahnya harus banyak Tetapi kalau suka yang tipis-tipis aja Tepung basahnya dikit aja Nah jangan lupa dibalik Supaya matanya merata ya teman-teman Sebetulnya ini minyaknya sedikit kurang banyak Tetapi karena nanggung Oke lah Kalau misalnya minyaknya banyak Nanti lele matanya lebih cakep Warnanya lebih merata Dan lebih crispy Oke ini udah saya angkat Maaf tadi gak bisa dishooting Soal kameranya terlalu panas Dekat kompor Nah ini lelenya udah siap disantap Cocok banget disantap Dengan sambal bawang Atau sambal tomat Atau sambal apapun Kesukaan teman-teman Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Bye Halo mama Jumpa lagi dengan saya Mami Innova Hari ini saya akan sharingkan Gimana sih caranya pasang gas Dengan mudah dan praktis Serta aman Nah pertama kita buka dulu segelnya nih mams Maaf ya muka saya gak keliatan Dan ini tangannya papi eko Karena saya abis bergadang nih mams Jagain sem-sem yang lagi panas kepalanya Jadi buat kenyamanan mama Lebih baik gak liat muka saya deh Abis susah dibedain Antara muka orang Sama muka panda mams Oke ini udah berhasil dibuka Sekarang kita pasang Cara pasangnya itu Kita masukin lubang dari jantung selang Ke udel dari gas ya mams Nah kalau ini kan lancar Tapi kalau kadang-kadang itu Susah ya Untuk benar-benar klub Jadi Pas kita pasang Kita boleh putar-putar sedikit tuh Sampai ditemu titik yang Gampang masuknya Kita gak boleh tekan ya mams Soalnya kalau ditekan Takutnya di bagian dalamnya itu Ada Saluran yang malahan patah Padahal itu untuk mengamankan Kerja dari gas ini Nah ini udah dikunci Tadi kan kelihatan ya Ada kerannya itu diputar Untuk ngunci Sekarang bisa dipakai Kemudian ada permasalahan lain Yang biasanya kita alamin Yaitu Biasanya Pas kita nyala kompor Walaupun ini gas sudah terpasang Kompornya gak nyala mams Nah bikin bingung kan Kalau buka tutup-buka tutup Jantung dari gas itu bisa rusak Jadi yang kita lakukan Kita totok nih Nah kita totok kayak gini Boleh agak Keras ya Kalau kita pakai Jari-jari tiga ini gak apa-apa Kalau gak bisa juga Ditotok lagi Tetapi gak boleh Rangkain yang sudah terpasang ini Setelahnya kita goncang-goncang Gak boleh ya mams Tapi kalau kita buka dulu Kita goncang Terus kita pasang lagi Malahan boleh Soalnya kalau misalnya Mesti terpasang Kita goncang-goncang Takutnya penghubungan Satu dengan yang lain Malahan jadi kendor Dan bisa berbahaya Nah ini setelah dipasang ulang Tadi kabelnya sempat Di goncang-goncang sedikit Kompornya nyala Oh iya mas Satu lagi Kalau mama udah selesai masak Selain kompor yang dimatikan Jangan lupa gasnya Diposisikan ini Supaya gas Dari tabung gas Gak mengalir ke kompor Karena kalau misalnya Tetap ngalir Takutnya ada kebocoran Dalam saluran Dan akhirnya Bisa berbahaya ya Menimbulkan kebakaran Dalam rumah Kalau mau masak Tinggal turun lagi ke bawah Nyalain kompor Gitu mams Oke mams Terima kasih ya Yang menonton Jangan lupa subscribe Dan klik tanda lonceng Sampai ketemu lagi Terima kasih ya